Intro Temba Cabeca pria 30 tahun ini pernah melakukan suatu hal yang gila Dia dan temannya Nebeng di roda pesawat dari Afrika menuju Inggris Padahal jarak yang ditempu adalah 9.000 km dengan waktu 11 jam Semua berawal dari pertemuan Temba dengan temannya Charlito di sebuah klub malam di Johannesburg Temba dan Charlito sama-sama hidup dalam kemiskinan dan ingin merubah nasibnya Suatu ketika Temba dan Charlito menemukan buku teknis tentang pesawat Lalu 18 Juni 2015, keduanya menyusup ke bandara pada malam hari dan bersembunyi selama 15 menit Temba dan Charlito kemudian memilih untuk menumpang di British Airways Alasannya memilih penerbangan ke Inggris karena mereka tidak ingin terbang di atas lautan Pesawat itu pun kemudian lepas landas pukul 10.15 malam Kedua pria ini menyusup ke roda pesawat Temba dan Charlito juga mengikat dirinya di bawah pesawat dengan kabel listrik yang melingkari tubuhnya Pakar mengatakan sangat jarang ada orang yang selamat tanpa adanya pemanas seperti dalam kabin pesawat Tak lama kemudian Temba pingsan dikarenakan kekurangan oksigen Ketika saya terbang saya melihat mobil orang-orang kecil Tak lama kemudian saya kehilangan kesadaran katanya Temba ditemukan saat pesawat mendarat di bandara London Heathrow dalam kondisi kekurangan oksigen Suhu tubuhnya juga turun drastis menjadi minus 60 derajat Celcius Dia juga berakhir koma selama 6 bulan saat terbangun dia tak percaya masih hidup Dokter mengatakan Temba selamat karena suhu tubuhnya turun sangat rendah Sehingga kondisi tubuhnya hampir seperti kondisi saat hibernasi Menyebabkan jantung, otak, dan organ lainnya tidak menggunakan oksigen dan membatasi kerusakan sel organ Sesaat sebelum Temba jatuh koma, polisi mendatanginya di bandara Kemudian polisi menunjukkan paspor milik temannya Charlito Charlito ditemukan jatuh dari ketinggian 1.500 meter dan jasadnya ditemukan 9 km dari bandara Temba berhasil selamat dan mencapai Inggris Sementara temannya Charlito terjatuh saat pesawat mencapai tujuannya Temba kemudian mengganti namanya menjadi Justine dan tinggal di Lipperful Namun dirinya tidak bisa bekerja karena mengalami kondisi patah kaki Kisahnya menjadi salah satu dari banyak kisah penumpang ilegal yang berhasil selamat Terima kasih telah menonton!